DERAM DANIS KARISTA ANCAM BONGKAR RASIA LUNA MAYA DAPUR BERITA ARTIS TERKINI JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Daster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Nama Luna Maya kini tengah diseret oleh Deniz Karista. Sebelumnya Deniz menuding Luna Maya jadi penyebab dirinya ditolak dari berbagai podcast para artis. Merasa geram, Deniz Karista ingin membongkar rahasia soal penyebab Luna Maya dan Reino Barak Putus. Seperti apa tanggapan Deniz yang akan bongkar masa lalu Luna Maya? Deniz Karista terlihat masih kesal usai dirinya banyak ditolak dari podcast para artis. Hal ini lantaran buntu dari aksi Luna Maya yang menelpon rekan sesama artisnya agar tidak mengundang Deniz. Dalam unggahan Instagram story-nya, Deniz Karista mengatakan bahwa RD pernah bercerita tentang penyebab Luna Maya Putus dengan mantan berinisial R, yang diduga Reino Barak. Mbak Bulan kenapa diputuskan R, tanya seorang netizen pada Instagram story Deniz Karista. Pertanyaan itu pun dijawab dengan mantan Luna Maya untuk bertanya pada RD. Deniz pun meminta Luna Maya untuk tak ikut campur soal masalah perselingkuhannya. Gini ya mbak Bulan, mendingan jangan ikut campur. Lu ikut campur ya berarti lu yang menurut sertakan diri lu. Sebelum lu ikut campur, lu tanya dulu tuh sama si RD pernah bercerita tentang lu apa aja. Baru lu ikut campur, jawab Deniz Karista. Pada unggahan Instagram story sebelumnya, Deniz Karista juga menyinggung hal yang sama tentang Luna Maya. Dia gak tau aja kalau si RD cerita kenapa dia putus. Ingat gak dulu mantannya tuh cerita di infotainment soal apa segala macem, kenapa putus, dulu melakukan kriminal apa, sindirnya. Disebut kelakuan Luna Maya lebih parah. Kendati demikian, sepertinya Deniz Karista tidak akan langsung membongkar rahasia pelibah putusnya Luna Maya dengan mantan yang diduga Reino Barak itu. Pastalnya Deniz mengatakan bahwa masih belum saatnya. Belum saatnya kali ya, hmm tunggu gue mut, ungkap Deniz Karista. Karena kasihan juga dia itu gak perlu gue jelekin karena dari jejak digitalnya juga semua orang udah tau dia lebih parah dari gue. Cuman yang gue gak suka ya dia ikut campur sih, kepo banget gitu loh, pungkas Deniz Karista. Terima kasih telah menonton! 4 tahun berselingkuh dengan RT, Denis Karista pernah hamil Sadabram Denis Karista belum berhenti membahas berselingkuhannya dengan RT Suami dari seorang artis, lewat Instagram stories dia masih menjawab pertanyaan merganet mengenai hal itu Salah satu pertanyaan terkait apakah Denis Karista pernah hamil saat berhubungan dengan RT Terlebih hubungan mereka berlangsung cukup lama, yakni 4 tahun 4 tahun gak hamil pakai KBA tanis, padahal si R nembah beronde-ronde tulis pertanyaan netizen Untuk pertanyaan ini Denis Karista tak menjawab secara gamblang Sebab dia masih mau menghargai rumah tangga RT Kalau pernah pun itu akan merusak rumah tangganya jadi gue yang ngomong enggak Jawab Denis Karista Sementara Denis Karista merasa lega usai belak-belakan berselingkuhannya dengan RT Dia sadar hubungannya dengan RT terlarang dan sebagai dosa besar Sehingga dia harus mengakuinya Selama 4 tahun udah bercerita hidup gue lebih plong Gue dulu gak cerita sama siapa-siapa selama 4 tahun Kata Denis Karista Guenya menjaga dia tapi Dia gak menjaga gue kan gitu Ucarnya lagi Sampai jumpa 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 Sampai jumpa